Halo what's up everyone Abyshina here and welcome back jadi kita hari ini akan what the hell is this oh oke all right so jadi kita hari ini akan coba bikin ototikasi gitu kan jadi kita akan coba untuk ngoper sebuah file ngoper sebuah file yang ngoper sebuah data dari login dari dari register yang harusnya kita harusnya kita register sih harusnya kita register supaya kita bisa masuk ke bagian backend itu tapi karena kita karena kita punya role jadi kita harus punya yang namanya role admin untuk bisa masuk ke login tanpa harus kita register lagi oke so jadi ada beberapa hal yang kalian harus dilakukan gitu kan yang di pertamanya itu adalah karena perlu bikin yang namanya sidr di sidr kayak gini sebentar aku coba cari dulu mana sidrnya Oke ini ada sidrnya di sini ada sidr PSP as-in-sidr sudah sidr gitu kan jadi perintah ini kalian bisa gunakan untuk membuat sebuah sin membuat sebuah sidr membuat sebuah sidr terus di dalam sidrnya kalian harus apa namanya dalam sidr itu kan bisa cari kontrol shift n kalau di jetbrage PSP storm kalian bisa ketik yang namanya user sidr user sidr aja jadi ke otomatis kalian masuk ke bagian database database sidr sama user segera disini nah perintahnya itu kurang lebih seperti ini jadi user sidr jadi di bagian DB ini kalian bisa pakai yang namanya Illuminate support sama pesat Oh bener support pasal sama DB di sini pasal support sama DB di sini ke jangan lupa jangan lupa kalian import ya jangan lupa keren import db-nya di sini terus ada db ada di dalam di dalam db ini ada perintah yang namanya table jadi di sini table ini dia akan mengecek ketika mengecek kalau tablenya itu di table table yang kita perintahkan itu adalah nama ada yang namanya user jadi komentar 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 nya ada user terus dia akan kita aku dan kaba di perintahkan dia untuk memasukkan sebuah data data itu bentuknya race seperti ini data datanya bentuknya re jadi kita harus pakai yang namanya kurung 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 kurang kurung kurang 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 ini biasanya dipakai di di program programming itu dia area insert terus insert disini ada name adalah apa yang diperlukan itu misalnya ada di sini ada 6 apa yang kita perlukan di sini ada nih nama email sama password disini nah jadi kita penuhin aja sini nih misalnya apa admin terus ada email sebenarnya kurang dari sama dengan eh lebih dari sama dengan admin tapi terjadi kurang dari sama dengan password kurang dari sama dengan ada A di sini ada hash nah ini yang menarik sih ini yang menarik sih karena di laravel itu sudah ada yang namanya teknik encrypting teknik encrypting yang sudah di sudah dibuat sama sama tim laravelnya langsung kita bisa pakai hash atau kita pas atau kita bisa pakai bikin bikin juga sama sebenarnya cuman kohes ini dia lebih ke apa ya lebih dia lebih kompleks dan lebih cepat juga prosesinya proses ini juga lebih cepat terus kalau dibandingkan sampai bikin sih kalau bikin itu udah dari jaman bahala dari jaman bahala udah ada jadi masih belum di maintain juga sama tim laravelnya jadi kita jadi aku rekomendasikan pakai hash hash.2 hash.2 mix nah jadi disini kita pakai yang namanya admin 123 gitu komentar kita pakai text doang berarti otomatis kita bakal otomatis kita juga bakal tahu kalau misalnya kalau pas satu kita emang harus kita harus mix bukan harus mix maksudnya harus di decrypt lah harus di decrypt segala macem ya supaya aman lah supaya aman aku kita nanti gitu apalagi nanti apalagi nanti aplikasinya itu ada hal yang sensitif gitu kan jadi kita harus pakai hash supaya nanti aplikasi kalian itu tidak tidak di-hack oleh tidak di-backdoor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu oke so now jadi kurang lebih seperti ini untuk perintahnya untuk perintah db-nya and then kita akan coba nah kalau misalnya udah selesai kita akan langsung ke bagian database seeder jadi kan jadi eh sebentar database seeder oke jadi database seeder ini ehm database seeder ini tepatnya itu ada di atasnya disini ya seeders database seeder nah jadi tuh eh kalau misalnya kita udah eh menyelesaikan menyelesaikan ini jadi kita harus manggil nih manggil file manggil user seeder ini ke eh ke salah satu antrian gitu kan salah satu antrian lah kalau bisa dibilang ya ke salah satu antrian di database seeder ini jadi kita hapus aja nah jadi ada contohnya tuh ada disini jadi kalau misalnya kalian mau misalnya kalau misalnya nambahin data misalnya mau ngisi dummy data segala macem kalian bisa pakai ini aplikasi eh bisa pakai komen ini atau kalian bisa eh satu data individu individual gitu kalian bisa pakai yang namanya factory jadi kita karena kita udah pakai seeder jadi kita perlu ya manggil gitu jadi kita perlu panggil aja jadi di bagian database seeder ini kita bisa panggil eh dis dengan dis terus eh abis setelah itu kita call ada yang call terus eh jangan pakai tanda kutip jangan pakai tanda kutip satu atau kutip dua karena ini ini butuhnya data berarti kita ambil yang namanya user seeder pas nah jadi nah jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya kalian bisa komentar kalian mengambil mau manggil dua user juga bisa dua seeder juga bisa kalian perlu di area aja re terus pisahkan dengan koma misalnya apa gitu misal seeder misal seeder.class kayak gitu misalnya bisa aja bisa dia sebenarnya cuman kalian bisa aja tapi nggak tahu sih nanti kedepannya kayak gimana nanti oke jadi kalau bisa begitu jadi untuk sementara kita pakai yang namanya tidak kita tidak pakai yang namanya kurung kurung kota gitu kurung kota atau kurung kurawal segala macem oke tuh dis.call user seeder.class nah setelah kalian udah selesai mengisi seperti ini jangan lupa kalian ini sebenarnya tidak perlu di import ya tidak perlu di import di buat segala macem nggak perlu di import segala macem di sini jadi kalian perlu panggil ini aja nah kalau misalnya udah selesai kalian tinggal panggil aja di sini cara panggilnya itu cara buat data ini videonya ini itu kita ambil yang namanya PSP artisan migrate migrate fresh-seed jadi kebiasaan aku pakai seed migrate.press-seed jadi lebih seperti ini hampir sama sih sebenarnya kayak di part sebelumnya gitu kan di sebelah di sama gerb fresh-seed boom kita tunggu aja nah jadi bagian disini tuh udah desending saya digisi di database disini udah ada yang namanya tetapi sedar sedar terus otomatis gitu kan jadi kita cek di database kita ada user disini kita cari test usersnya boom nah disini udah ada nih admin admin 0 nah kok kita refresh kalau kita refresh klik ke bagian login kalau misalnya kalian masuk ke admin admin admin.com passwordnya admin tadi apa ya tadi admin 123 kita login boom masuk ke login jadi kalau lebih seperti itu untuk cara bikin seednya sudah bikin seed untuk di Laravel cara bising untuk Laravel itu sangat mudah banget sih sebenarnya tapi kalian juga harus perlu belajar juga cerita tentang autentikasi tapi thank you guys so much thank you so much untuk kalian semua yang udah ngikutin video ini thank you thank you banget thank you banget untuk kalian semua yang udah ngikutin video ini and see you guys in the next episode bye-bye